Hai hai teman-teman semua kembali lagi di Nikyo dengan aku Tata jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana menyusun sebuah kalimat dengan menggunakan partikel no. Partikel no sendiri itu memiliki tiga fungsi teman-teman. Nah fungsinya apa aja sih dan bagaimana menyusun sebuah kalimat menggunakan partikel no. Langsung aja kita simak video yang satu ini. Jaiko! Jadi partikel no itu memiliki tiga fungsi utama teman-teman yang pertama adalah untuk menyatakan kepemilikan kemudian fungsi partikel no yang kedua adalah untuk menggabungkan dua kata benda menjadi satu frasa kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menunjukkan letak atau posisi suatu benda kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu fungsi partikel no sebagai bentuk kepemilikan untuk pola kalimatnya kita masukkan subjeknya terlebih dahulu kemudian kita tambahkan partikel no kemudian kita tambahkan objeknya jadi subjeknya ini adalah pemiliknya kemudian objeknya ini adalah benda atau sesuatu yang dimiliki kita lihat ke contoh kalimatnya teman-teman watashi no hong watashi no hong watashi itu subjeknya artinya saya kemudian hong ini sebagai objeknya artinya buku watashi no hong buku milik saya jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini dibalik ya teman-teman kalau dalam bahasa Jepang subjek no objek dalam bahasa Indonesia objek milik subjek seperti ini dibalik teman-teman nah contoh yang kedua watashi no imoto watashi no imoto watashi saya imoto artinya adik perempuan watashi no imoto adik perempuan saya adik perempuan milik saya kemudian yang ketiga anata no namai anata no namai anata itu anda namai itu nama anata no namai nama milik anda atau nama anda kemudian disini ada contoh bagaimana menyusun kalimat dengan bentuk interrogatif beserta jawabannya untuk pertanyaannya dare no objek desu ka dare no objek desu ka dare itu adalah kata tanya yang menanyakan siapa menanyakan orang dare no objek desu ka milik siapa objek ini seperti itu untuk jawabannya kita tinggal ganti kata dare kata tanya dare siapa dengan subjeknya dengan yang memiliki kemudian kita salim pertanyaannya kita tinggal ganti kalimat di akhir desu ka menjadi desu contohnya kore wa dare no peng desu ka kore wa dare no peng desu ka kore wa ini adalah dare no peng desu ka pena milik siapa peng itu pena teman-teman a sore wa watashi no peng desu a sore wa watashi no peng desu a sore wa itu adalah watashi no peng pena milik saya milik watashi jadi kita tinggal ganti kata dare dengan subjeknya kalau di dalam contoh kalimat ini dare nya adalah watashi subjeknya adalah saya jadi kita ganti dare dengan watashi kore wa dare no peng desu ka sore wa watashi no peng desu ka seperti itu kemudian contoh kalimat interagatif yang kedua yang menyatakan kepemilikan disini adalah objeknya terlebih dahulu objek wa dare no desu ka objek wa dare no desu ka kemudian untuk jawabannya kita tinggal salin teman-teman objek wa subjek no desu jadi dare nya kita ganti dengan subjeknya dengan orangnya kemudian desu ka di akhir kalimat kita ganti dengan desu kono saifu wa dare no desu ka kono saifu wa dare no desu ka kono saifu saifu itu artinya dompet kono itu adalah kata tunjuk benda yang artinya ini kono saifu dompet ini wa dare no desu ka milik siapa kemudian untuk jawabannya sono saifu wa yuki san no desu sono saifu wa yuki san no desu sono saifu sono itu artinya itu sono saifu dompet itu wa yuki san no desu milik yuki jadi kita ganti dare dengan subjeknya disini subjeknya adalah yuki dare no desu ka yuki san no desu seperti itu selanjutnya adalah fungsi partikel no yang kedua yaitu untuk menggabungkan dua kata benda menjadi satu frasa jadi disini kita tinggal masukkan kata benda satu kemudian kita tambahkan no dan kita masukkan kata benda dua nah jadi kata benda satu ini menjelaskan kata benda yang kedua teman-teman kata benda satu menjelaskan kata benda yang kedua contohnya nihongo no hong nihongo no hong nihongo itu artinya bahasa jepang teman-teman kemudian hong artinya buku nihongo no hong buku bahasa jepang jadi kata benda satu nihongo ini menjelaskan kata benda dua hong buku jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita balik ya teman-teman kata benda yang kedua dulu kemudian kata benda yang pertama nihongo no hong bahasa jepang no buku menjadi buku bahasa jepang kemudian disini kita akan membahas kalimat menggunakan partikel no yang merupakan gabungan dari dua kata benda disini ada kalimat interrogatif terlebih dahulu nan no kabe dua desu ka nan no kabe dua desu ka nan itu diambil dari kata tanya nani yang artinya apa nan no kabe dua desu ka kata benda kedua apa seperti itu kemudian untuk jawabannya kita ganti nan dengan kata benda satu kemudian kita salin kalimatnya dan kita ganti desu ka dengan desu kata benda satu no kata benda dua desu contohnya kore wa nan no hong desu ka kore wa ini nan no hong desu ka hong itu artinya buku nan no hong buku apa kore wa nan no hong desu ka ini buku apa Nah untuk jawabannya kita ganti nen dengan kata benda satu so re wa ni hong go no hong desu so re wa itu adalah ni hong go no hong buku bahasa jepang jadi kita ganti kata tanya nani dengan kata benda satu yang mana disini kata benda satunya adalah ni hong go dan kata benda duanya adalah hong nan no hong desu ka ni hong go no hong desu seperti itu Selanjutnya adalah fungsi partikel no yang ketiga, yaitu untuk menyatakan letak atau posisi suatu benda Jadi disini ada rumus kalimatnya teman-teman, jadi ini rumus kalimatnya cukup panjang, teman-teman bisa hafalkan saja Jadi yang pertama kita masukkan dulu objeknya, objeknya atau bendanya, kemudian kita masukkan partikel wa sebagai penanda topik Jadi topiknya adalah objek tersebut Objek wa, kemudian kita masukkan kata benda yang merupakan kata tempat Seperti kelas, kamar, kulkas, dan lain sebagainya Kemudian kita masukkan partikel no dan kita masukkan posisi Posisi ini bisa di atas, di bawah, kanan, kiri, dan lain sebagainya Kata benda no, posisi ini menjadi satu kesatuan ya teman-teman, tidak bisa dipisah Kemudian di akhir kita tambahkan ni arimas atau ni imas Jadi dalam bahasa Indonesia ni arimas dan ni imas ini artinya sama, ada di bla 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 Tetapi yang membedakan adalah ni arimas, arimas itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda mati Seperti buku, apel, tanaman, dan lain sebagainya Tetapi kalau ni imas, imas ini digunakan untuk menunjukkan makhluk hidup, manusia, dan binatang Di sini ada contoh kalimat Hong wa tsukue no ue ni arimas Hong wa tsukue no ue ni arimas Hong itu artinya buku Tsukue itu artinya meja Tsukue no ue Ue itu di atas teman-teman Hong wa tsukue no ue ni arimas Buku ada di atas meja Nah mungkin buat teman-teman yang bingung mengartikannya Kita baca terlebih dahulu yang ada di sebelum partikel wa Hong wa Buku Kemudian kita baca dari akhir teman-teman Tsukue no ue ni arimas Kita artikan dalam bahasa Indonesia menjadi Ada di atas meja Ada di atas meja Buku ada di atas meja Seperti itu Jadi setelah partikel wa Kita baca dari akhir ke depan Neko wa hea no naka ni imas Neko wa hea no naka ni imas Neko artinya kucing Binatang ya teman-teman Kemudian hea artinya kamar No nakani Naka artinya dalam Ni imas Ada Dia menggunakan akhiran imas Karena neko Karena binatang Makhluk hidup Neko wa hea no naka ni imas Kucing ada di dalam kamar Kemudian untuk pola kalimat Interogatifnya teman-teman Disini kita masukkan dulu objeknya Objek wa Doko ni arimas ka atau doko ni imas ka Doko ini adalah kata tanya yang menyatakan tempat Dimana Kemudian disini kita salin kalimat yang ada di atas Objek wa Kemudian doko ini kita ganti dengan kesatuan yang tadi Kata tempat no posisi Jadi dokonya kita ganti dengan kata tempat no posisi Objek wa kata tempat no posisi Ni arimas atau ni imas Ringo wa doko ni arimas ka Ringo wa doko ni arimas ka Ringo artinya apel Doko dimana Ni arimas Ada dimana Ringo wa doko ni arimas ka Apel ada dimana Kemudian untuk jawabannya Ringo wa reizoko no nakani arimas Ringo wa reizoko no nakani arimas Ringo Apel Reizoko Reizoko itu artinya kulkas teman-teman Naka artinya dalam Ringo wa reizoko no nakani arimas Apel ada di dalam kulkas Oke kemudian terakhir disini ada kata tanya yang sudah kita pelajari hari ini Yaitu ada dare nani atau nan dan doko Teman-teman disini ada yang perlu diperhatikan Ketika teman-teman menemukan kalimat tanya Yang mana kalimat tanya ini menggunakan partikel no Teman-teman perhatikan kata tanyanya Kalau kata tanya adalah dare yang artinya siapa Maka disini adalah partikel no yang memiliki fungsi sebagai kepemilikan Dare no deska milik siapa Seperti itu Kemudian apabila ada kata tanya nani atau nan yang artinya apa Maka disini fungsi partikel no nya adalah sebagai gabungan Dua kata benda menjadi satu frasa Kemudian apabila kata tanyanya doko Dimana Maka menunjukkan bahwa fungsi dari partikel no tersebut Adalah sebagai penunjuk letak atau posisi suatu benda Oke teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu cara menyusun sebuah kalimat menggunakan partikel no Oke semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Adeah